Media asing Asia Sentinel menerbitkan artikel yang berjudul Indonesia SB Government False Criminal Conspiracy yang menuding Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang utama kasus Senturi. Artikel media asing yang berbasis di Hongkong ini pun mendapatkan sangkahan keras dari Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dituding sebagai dalang utama kasus skandal bailout Bank Senturi. Tudingan terhadap SBY ini tertuang dalam artikel yang dirilis media asing Asia Sentinel berjudul Indonesia SB Government False Criminal Conspiracy. Artikel yang ditulis oleh Bertelsen, pendiri ASEAN Sentinel ini berdasarkan laporan hasil investigasi gugatan Western Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius. Dalam artikel Indonesia SB Government False Criminal Conspiracy ini juga menyebut pemerintah era SBY sebagai pemerintah dengan konspirasi kriminal sangat besar. Sebanyak 12 miliar USD atau setara dengan 177 triliun rupiah uang pembayaran pajak dicuri dan dicuci melalui bank-bank internasional. Bertelsen juga menyebut setidaknya 30 pejabat pemerintah terlibat dalam skema konspirasi ini. Artikel media ASEAN Sentinel ini pun membuat Partai Demokrat berang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai artikel itu sebagai berita sampah. Berita sampah nggak usah ditanggapin lah. Ini tahun politik, jadi pasti itu berita sampah itu. Berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Tidak usah ditanggapin lah berita sampah. Nggak usah dibahas lah. Itu kan merugikan kita semua. Sementara itu, salah satu inisiator panitia khusus hak angket Bank Senturi, Muhammad Misbakun mengatakan, Isi artikel media Asia Sinintel tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Misbakun meminta KPK untuk berani mengusut tuntas kasus skandal bailout Bank Senturi ini. Tim Liputan, Metro TV